Halo Pemirsa Banyuwangi TV, saya Yasmin Azhara akan membawakan berita untuk Anda. Berita kali ini datang dari rumah kreatif Kabupaten Banyuwangi. Gelaran event bertajuk Karyaku Berkahmu yang digagas oleh komunitas Aura Lentera pada Jumat lalu yang bertempat di rumah kreatif Kabupaten Banyuwangi. Menyajikan puluhan karya apik milik para difabel yang dilelang. Mulai dari lukisan, beragam karya dari limbah, hingga pakaian batik menawan dari kain perca. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Karyaku Berkahmu merupakan tema yang diusung oleh komunitas Aura Lentera dalam acara yang digelar Jumat Malam. Aura Lentera sendiri merupakan komunitas yang memberikan wadah pemberdayaan bagi difabel. Dengan tetap menerapkan prokes COVID-19, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada difabel dalam mengekspresikan serta menampilkan karya-karya terbaik mereka. Terbukti dengan banyaknya hasil karya mereka yang ditampilkan dalam acara tersebut seperti tas rajut serta tas daur ulang dari bukus kopi. Ada pula lukisan serta hasil kerajinan lainnya. Kemeriahan acara pecah saat penampilan fashion show hasil karya difabel yang berkolaborasi dengan desainer kondang. Uniknya, kain yang digunakan adalah kain percah dan tentu saja baju yang dipakai oleh model juga dilelang. Bersama dengan karya-karya lainnya. Kegiatan hari ini adalah sebuah kegiatan di mana sebuah ajang untuk memberikan ruang kepada teman-teman difabel. Kenapa kita beri ruang? Agar karya mereka lebih luas, lebih luas dikenal seluruh masyarakat, terutama di Indonesia. Nur Hadi Windoyo selaku ketua Aura Lentera juga berpesan kepada difabel agar selalu memberdayakan diri dengan terus belajar meningkatkan keahlian. Sehingga lebih bisa mandiri dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Berpesan kepada teman-teman difabel, khususnya di Banyuwangi dan umumnya di seluruh Indonesia. Asal ada kemauan, pasti ada jalan. Yang pastinya jangan berhenti untuk mengupgrade dirinya, jangan berhenti untuk meningkatkan SDM-nya. Itu yang untuk teman-teman difabel, untuk teman masyarakat Banyuwangi dan pada umumnya, mari gunakan produk-produk teman-teman difabel. Kami berupaya untuk memberikan hasil produk yang sesuai standar dan tentunya nyaman dan aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Muhammad Lutfi selaku camat Banyuwangi sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Pasalnya, para difabel bisa saling tukar informasi dari masing-masing potensi yang mereka miliki. Sehingga, kedepannya bisa saling berkolaborasi, guna menciptakan produk atau karya yang bisa semakin dikenal oleh masyarakat luas. Kegiatan ini bagus. Satu, sebagai ajang silatur rohmi, adik-adik difabel. Yang kedua, mereka saling sharing potensi masing-masing. Kan potensinya tidak sama, antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, kita tampung apa kebutuhan adik-adik. Kemudian yang diperlukan kegiatan-kegiatan apa. Yang jelas, tentunya pemberdayaan ekonomi. Sebagai bentuk dukungan terhadap para difabel, kedepannya akan dilakukan kegiatan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Novita Kamil, Banyuwangi TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Jangan lewatkan seluruh tayangan inspiratif, edukatif, dan informatif lainnya melalui channel Youtube Banyuwangi TV. Saya Yasmin Azhara, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.